Oke semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi CapCut pilih proyek baru pilih foto nah disini kita hanya menggunakan satu foto aja ya temen-temen dan untuk semua mentahnya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku kalau udah pilih tambah nah disini pilih format pilih perbandingan 9 banding 16 kalau udah untuk akhirannya kalian hapus aja nah kalau udah seperti ini disini kalian pilih audio pilih di ekstrak dan disini kalian masukin mentahan frame-nya atau musiknya temen-temen kalau udah pilih import suara saja nah kalau udah seperti ini durasi untuk fotonya ini kalian atur hingga di akhir musik kalau udah kita kembali dulu ke awalan fotonya nah disini bisa kalian pilih lagi bagian overlay pilih tambahkan overlay pilih video nah disini itu kalian masukin mentahan video framenya kalau udah pilih tambah nah untuk video mentahan framenya ini kalian perbesar dulu sesuaikan dengan ukuran formatnya kemudian disini bisa kalian pilih lagi bagian memotong nah yang ini aku kasih tanda ya temen-temen kemudian pilih kunci kroma nah kursor yang warna bulat ini kalian arahkan ke green screen yang warna hijau kemudian pilih intensitas untuk intensitas kalian fullkan untuk bayangan kalian fullkan pilih checklist nah kalau udah untuk fotonya kalian klik dulu kemudian bisa kalian perbesar sedikit kira-kira segini kemudian kalian tarik fotonya ke bawah nah kalian arahkan aja ke green screen yang warna hijau itu ya temen-temen yang kota ini nah disini tinggal kalian atur aja fotonya itu sesuaikan dengan ukuran format framenya nah kalau udah seperti ini kita kembali dulu ke awalan nah disini bisa kalian pilih bagian filter pilih yang bagian retro nah yang ini kemudian kalian pilih yang bagian VHS3 nah durasinya kalian atur atau kalian sesuaikan aja nah disini aku gunakan 50 aja pilih checklist nah jangan lupa kalian tarik filternya ini hingga di akhir musik nah kalau udah seperti ini ini udah selesai tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian kalau dirasa masih kurang tinggal kalian tambahkan efek atau filter lainnya agar hasilnya lebih bagus oke guys sekian dulu video tutorial dari aku thanks for watching and see you the next video bye bye bye